Nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ikhnatius Sarjana Teologi Saya terlahir sebagai anak tunggal Yaitu ayah kandung saya tercinta Adalah Profesor Dr. Insinyur Ikhnatius Sarawardaya Master Teologi Tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal Saya dilantik menjadi pendid Menjadi Ketua Misionaris Kristen Indonesia Pugas utama saya dulu adalah Menghancurkan Islam Kali ini teman-teman kita akan membahas satu video dakwah Yang dibawakan oleh seorang ustad Yang mengaku bernama Ustadz Fauzan Al-Asmi Dia mengaku sebagai mantan pendeta termuda se-Asia Tenggara Video ini menarik karena video ini mengandung unsur-unsur yang bombastis Seperti biasanya yang dilakukan oleh mereka yang mengaku mualaf Dengan beragam macam latar belakang yang hebat-hebat dan keren-keren itu Dan di sisi yang lain yang menjadi masalah dari video semacam ini adalah Ada unsur-unsur yang sepertinya memantik kebencian Atau menimbulkan satu sentimen yang jelek negatif terhadap orang Kristen Dan dalam hal ini dia membawa nama misionaris di dalamnya Dan ini adalah satu hal yang harus kita lawan bersama Jadi gue berharap video seperti ini bisa jadi hiburan Lucu-lucuan buat kita Jadi daripada stres, mending ketawa aja Kita lihat videonya Nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 Selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia Keren banget loh ya Nama aslinya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi Dia mengaku sebagai lulusan dari Injil Vatican School Ketika gue pertama kali denger aja langsung gue kayak mind-blowing gitu Boom ya Injil Vatican School Dari namanya aja kita udah tau ini aneh banget Kenapa? Karena ya Bagaimana mungkin Injil itu bahasa Indonesia ya Sedangkan Vatican School itu kan bahasa Inggris Seharusnya evangelical kalau mau maksain nama evangelical ya Gila ini video yang langsung bikin gue speechless gitu Oke oke Ya udah kita udah tau itu ngawur dan berantakan Kacau banget ini Ngarangnya sih kacau Lalu kemudian Vatican itu langsung merujuk mau gak mau pada yang namanya katolik begitu ya Jadi sejauh yang gue tau dalam sekolah katolik atau dalam seminari katolik Itu lulusannya tidak ada yang memakai gelar sarjana teologi ya Jadi agak bagaimana begitu ya Lalu dia mengaku bahwa gelar dia adalah insinyur selepas pendidikan dari undip lulusan tahun 2000 Setau gue gelar insinyur itu terakhir kali dipakai tahun 1990 Tolong teman-teman koreksi kalau misalnya gue salah ya Jadi selep Jadi tahun 2000 itu seharusnya sarjana teknik Itu clear Tapi Bingung gue Kita lanjutkan ya Saya terlahir sebagai anak tunggal Yaitu ayah kandung saya bercinta Adalah profesor dokter insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal Dia mengaku sebagai anak tunggal dari seorang yang bernama Profesor Dokter Ignatius Sastrawardaya Magister Teologi Master Teologi Aduh ini yang paling rusak sih Katanya bapaknya itu tahun ini menjabat sebagai kardinal Bagaimana menurut teman-teman yang katolik Pokoknya kita tahu bersama bahwa yang namanya sudah mencapai posisi kardinal pun Itu yang pasti tidak menikah Tetapi tiba-tiba Ayah kandungnya itu punya anak ya Hebat banget menikah dan punya anak Itu gila sih itu mind-blowing juga sih Mind-blowing, mind-blowing Gila mind-blowing Ibu kandung saya tercinta adalah Seorang penginjil Atau seorang evangelis di gereja Yaitu insinyur Maria Laura Master Teologi Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia Ibu kandungnya adalah seorang penginjil di gereja ya Maria Laura Master Teologi Kardinal menikah Itu aja udah ngawur Menikah dengan penginjil pula begitu ya Yang satu dari katolik Yang satunya dari kristen Hybrid ya Jadi memang mungkin dia ini adalah oknum pemersatu ya Pemersatu kristen dan katolik Dan mungkin lebih bagus juga sekalian dia ngaku sebagai adiknya Tuhan Yesus Begitu ya Supaya keren gitu loh Supaya keren Keren banget Dan di tahun 2004 Saya pulang ke Indonesia Disambut besar-besaran oleh Indonesia Karena pada tahun 2004 Di Roma Italia Khususnya di Injil Vatican School IVS Saya menyandang gelar Sebagai seorang mahasiswa terbaik Pada waktu itu Yang pada akhirnya Indonesia Memulai predikat negara yang luar biasa pada waktu itu Kelihatan ngomongnya udah belepotan Udah ngawur Ngelanturnya Tahun 2004 Mahasiswa terbaik di IVS Injil 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 Vatican School Mahasiswa terbaik Tahun 2004 disambut Indonesia secara besar-besaran Tahun 2004 ada acara apa besar-besaran disambut sama Indonesia ya Sorry akhirnya ini bukan membanggakan ya Ini malah memalukan Memalukan Dan akhirnya tahun 2004 itulah Saya dilantik menjadi Menjadi ketua Misionaris Kristen Indonesia Iya Ini lagi Ngawurnya nih begini nih Selepas dari Injil Vatican School Menjadi ketua Misionaris Indonesia Ini lembaga Pertama Ini lembaga Apa ini gitu kan Itu kelihatan Kelihatan yang sejauh yang gue tau Dalam pelayanan Dalam kekristianan Tidak ada namanya lembaga yang namanya Misionaris Kristen Indonesia Yang kedua Dia lulus dari Injil Vatican School itu Vatikan ya Katolik Bagaimana mungkin menjadi misionaris Kristen Ini Ini udah ngelantur Kacau Ngelanturnya kacau Kacau banget Tugas utama saya dulu adalah Menghancurkan Islam Tugas utama saya Waktu saya Kristen adalah Menghancurkan Islam Itu tugas saya dulu Sekarang bukan Ini yang gue sebut tadi Di awal bahwa ini Memprovokasi Dan sebenarnya ini menimbulkan Sentimen yang buruk Tugas utama saya Sebagai seorang Kristen Dan dia mengaku Sebagai kapasitasnya Sebagai ketua Misionaris Indonesia Adalah Menghancurkan Islam Dimana-mana Misionari Atau lembaga misi Itu tidak ada yang Statementnya itu adalah Menghancurkan Islam Misi dari Misionaris Atau lembaga misi Itu adalah Menyebarkan Kabar baik Injil Sukacita Dan kabar baik itu Disebarkan di dalam Jalur ajaran Kristus Yaitu Kasih Tidak untuk Menghancurkan Karena Ini Ini problem Kenapa? Karena ini adalah Sentimen yang Sengaja dibangun Oleh sekelompok orang Yang tidak bertanggung jawab Untuk apa? Untuk mendeskreditkan Para misionaris Atau para pemberita Injil Sekali lagi teman-teman Gue pengen tunjukin Bahwa Orang-orang seperti ini Menurut teman-teman Apakah layak Dipercaya atau tidak? Silahkan tulis komentar Teman-teman di bawah Apa yang menjadi pendapat Teman-teman Dari kesaksian Atau Ya Kesaksian yang Gue sampai speechless Kesaksian dia ya Apa menurut teman-teman Layak Dipercaya atau tidak? No iya By the way Ini Di bagian terakhir ini Gue iseng-iseng doang Dan gue pengen tunjukin Satu hal yang Lucu banget Kayak gini teman-teman Orang Islam itu Jauh sekali Perbedaannya Dengan orang Kristen Wajah-wajah orang Kristen itu Memang Seram-seram Iya kan? Jelek-jelek Iya kan? Kenapa? Makanannya saja yang haram-haram Babi, anjing Na'udzubillah Orang Islam itu pak Wajahnya bercahaya Saya bilang Bersih, berseri-seri Betul Kenapa? Karena di sini berwuduk Iya kan? Minimal dalam sehari Lima kali Basu muka Jadi kelihatan cahayanya Saya di gereja Paling rajin Untuk bersih-bersih Jaga tubuh Begitu 2006 Saya masuk Poldo Satu kamar Yaik 25 orang Itu Baunya Gak ada yang bangi Santri itu Jorok Bahkan ada Yang namanya Filosofi Bahwa Belum Afdol Menjadi Santri Kalau belum Punya penyakit Koreng So video ini kita Tonton Sebagai sebuah lucu-lucuan aja Dan gue berharap Kita teredukasi ya Gue berharap Setiap kita Semakin Cerdas Di dalam beragama Dan melihat Fenomena yang ada Di bangsa ini sekarang Dimana agama itu Dijadikan komoditi Untuk menimbulkan sentimen Antar kelompok beragama Yang seharusnya Ini tidak terjadi Di tengah-tengah negara Yang berbineka tunggal Ika ini So sampai ketemu Di video selanjutnya Make it simple Make it meaningful Make it bless you